musik 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 kemarin kan tadi kan harus survei sendiri sepertinya pasti akhirnya akan oke gini aku jawab singkat aja ya kemarin itu aku mau survei di jaga karsa ini isu yang beredar aku mau ngebeliin di Andara Sultan itu gara-gara gue nge-save eh sorry gue, aku nge-save si nomor propertinya itu Mas Hasim Andara disangkanya mau ngebeliin rumah di Andara, uang dari mana gue ya kan rumah gue juga di Andara jadi intinya disini ini salah penafsiran aja gitu loh, dan kemarin sahabatku, Jita, ngasih harga spesial di daerah durian sawit akhirnya di jaga karsa, aku cancel aku ambillah yang durian sawit dan itu semua dari uang perjudinya iyalah apa yang membuat gini sebenernya story sebelum Vanessa gak ada history aku tuh sangat banyak sama dia sekarang nih banyak banget ya sahabat-sahabat nempel yang kemana aja sih lo kemarin sebelum Vanessa meninggal mbak-mbak tau mungkin story aku sama Vanessa banyak banget sebelum dia meninggal setelah 30 hari sebelum Vanessa meninggal dia datang ke rumah ini firasat aku ya firasat setelah meninggal ya kenapa dia ngasih sejadah minta didoain videonya ada tar aku kirim dia ngasih sejadah ke aku doain gue jadi dia ngasih sejadah dia ngasih sejadah doang sejadah dan setiap hari alhamdulillah aku pakai sama-sama teh pada saat itu ketika ngasih sejadah apa tanggapan ya teh? kok bicaranya seperti itu atau gimana? gak ada feeling apa-apa aku mikir Beb gue mau ngasih sejadah ya biar berkah di rumah lo biar pakai tiap hari gitu doang tapi artinya Doi kan ingin berubah aku ngerasa Vanessa sekarang jauh sangat sangat jauh berubah menjadi pribadi yang lebih baik jauh banget dan dulu yang aku kenal dari 2016 aku kenal jauh banget yang tadi bilang katanya setelah Vanessa meniga justru banyak sahabat-sahabat yang melaku yang muncul lo kemana aja miris gak sih teh? miris banget pada pansos merasa pada pansos sih iya aku sedih ini loh aku gak ngebelain Pak Dodi atau Pak Faiji Faisal ya saya sangat menghormati dua-duanya tapi disini saya sangat menyayangkan kenapa sih pada ngeboli Pak Haji eh Pak Dodi dia orang tuanya loh membesarkan Vanessa sampai 16 tahun yang menarik jadulkan Vanessa ke dunia internet dia loh yang mojokin dia casting segala macem Vanessa anak tomboy empat hari empat malam aku tidur di Bali sama Vanessa sekamar dia ceritain kok semuanya ke aku cerita yang seperti apa? ceritanya aku gak bisa cerita semua intinya dia sayang banget sama jadinya seperti yang tercinta gak ada gini mbak yang namanya orang tua anak ada kasus pasti emosi mbak mbak udah tau lo bukan raseomon 2019 aku kenapa sih? orang tua aku gak datang ke polda ya namanya orang tua lagi marah gimana sih? ya wajar lah gitu loh gak usah diperdebatkan dipermasalahkan terus adiknya juga mah yang wajar lah pake baju kakaknya itu adik kandungnya loh gitu loh aku gak mau bebasnya PCP disini Pak Haji Faisal juga baik sama aku artinya teh dalam kondisi ini banyak yang muncul yang mau manfaatkan momen itu iya sangat lah gitu loh kalo misalkan aku mau pansos nih semua postingan-postingan Vanessa kayak kemarin tuh aku dituduh menipu Vanessa 500 juta tas padahal kan minjam masa aku harus memposting aduh gue malu sendiri jadinya gitu loh tadi juga kan aku udah memperlihatkan cetakannya ntar aku kirimlah cetakannya Vanessa gitu kan dia memang meminjam pendeli minjam artinya banyak yang harus diuruskan ya sangat banyak nanti aku bikin pereskan tahun 4 masalah tas tas ini capek gue setahun baru kayaknya sih setahun baru ya setahun baru ya teh mungkin setelah setelah ada kasus segala macam ini udah pernah ketemu langsung sama Maju Faisal kan? atau ketemu langsung sama Pak Dodi? sama ibunya pernah kalo Pak Dodi baru ketemu 2 hari yang lalu dan aku udah izin pengelicaraan apa teh? sama Pak Dodi aku pengen banget mempertemukan mereka berdua aku gak mau ada disini aku gak mau menjadi orang kompor tau kan ya kompor siapa ya kan itu saya sebut jadi apa namanya aku pengen dua-duanya damai rumahnya menjadi hak siapa entar yang menang pengadilan siapa itu yang menjadi haknya gitu aja kalaupun emang rumahnya gak diterima sama dua-duanya it's okay di kolong jembatan masih banyak kok yang mau rumah ya kan? atau entar uangnya buat masa depannya galak ya kan? kita galak masih kecil bisa ditinggal di rumah siapa aja di sekeliling dia crazy rich banyak yang bantu di Indonesia banyak yang saya galak kok yang kolong-kolong jembatan gak ada yang bantuin gak ada yang peduli gitu loh kesel jadinya aku merujuk kemarin ingin berniat memberi rumah galak kan sudah di responnya oleh Pak Haji Faisal siap menerima apapun hadiah kata siapa ini artikelnya Pak Haji Faisal Haji Faisal langsung ngomong ada artikelnya siap cus ini bener apa enggak gitu katanya siap menerima apapun yang kami terolak rumah pemberian Medina Zain mertua Vanessa Angel kami tidak mau serakah enggak enggak kemarin pas wancara langsung terus ini artikelnya apa? oh itu beda ya aku harus meluruskan dong berarti ya aku harus ketemu mereka aku harus mempertemukan Pak Dodi dan Pak Haji Faisal aku enggak mau jadi orang kompor ya yang ngegojok-ngojokin pihak ini ngegojok-ngojokin pihak ini aku enggak mau disini aku sebagai sahabat Vanessa yang detik-detik dan Vanessa terakhir sampai dokter kita aja sama tiap minggu dia ke Bandung main ke rumah aku setiap hari kita tidur bareng main bareng segala macem di detik-detik terakhir loh itu ya di detik-detik terakhir aku enggak mau jadi kayak gini gitu loh jadi aja yang ngompor-ngomporin yang mas mana sih berarti gimana artinya kalaupun pihak sana mungkin niatannya berubah artinya aku siap menerima teta gimana nih? ya aku mau welcome-welcome aja asal persetujuan dua belah pihak dong dan siapa yang memenangkan Akasu cuman itu persyaratan aku tiba-tiba nama-nama sertifikat itu misalkan namanya Pak Haji Faisal yang menangnya Pak Dodi namanya Pak Dodi yang menanya Pak Haji Faisal kan enggak lucu ya kan nanti sengketa rame lagi hasil pertemuan kemarin dengan Pak Dodi apa responnya ketika ingin mempertemukan dua kakek? belum ngomong sampai satu belum tapi niat tante itu udah tersampaikan udah belum ada respon, belum ada jawaban yang belum ada jawaban yang belum ada jawaban dari pihaknya Pak Haji Faisal kalau Pak Dodi udah welcome Pak Dodi bilang? Pak Dodi bilang mau mau Pak Haji Faisal kemarin juga sempet kalau memang ada orang yang ingin memfasilitasi pertemuan dua itu dia juga siap dia siap udah aku mau memfasilitasi mau dimana hari ini pun aku mau aku hari ini janjian kalau mau Pak Dodi ayo kita ketemuin lagi lapuran ya di Bali yaudah happy-happy dulu lah oke berarti ketika ini artinya putusan sudah tau siapa akan soal galah ini berarti rumah sudah ready akan di iya udah udah di DPI oh sudah sudah dimana sih kalaupun disitu di Duransawit gue salah kan gue orang Bandung gak tau kan gue ngomongnya tebet kan 15 menit dari tebet masuk gue dimuli lagi capek apa ya teh yang soal laporan teh kita dilapor ya buah ya kau ya k gua ga kan Terima kasih.